Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Edy Marwan nah untuk kesempatan kali ini saya akan mengeksekusi bibit kelapa gading orang ya teman-teman semuanya jadi kemarin saya dapat bibit kelapa orange dan saya dapatnya itu rumayan banyak ya sekitar 27 dan kemarin saya juga kemarinnya saya juga dapat sekitar 15 jadi lumayan banyak ya jadi saya akan mengeksekusi nya jadi simak video ini sampai selesai oke teman-teman semuanya jadi ini bibit kelapa yang kemarin saya dapat jadi kalau bibit gading orang itu gak besar gak kecil juga jadi ukurannya itu rata-rata segini ya teman-teman semuanya jadi saya akan memangkasnya bagian muncul sini jadi nanti cepat tumbuh tunasnya ya teman-teman semuanya oke kita mulai semuanya kita pangkas jadi jadi kita pangkas seperti ini tujuannya apa karena kalau tidak kita pangkas tunasnya nanti akan susah menembus sabut kelapa dan manfaat lain agar air sudah masuk ke dalam sabut kelapa ini sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa tapi ini sengaja tidak saya potong semuanya karena sepertinya ini sudah ada yang tumbuh sudah yang tumbuh karena ini airnya sedikit sekali dan ini kayaknya sudah lama ya jadi saya mau coba buka dulu mudah-mudahan sudah tebuk soalnya tadi juga ada yang saya potong ternyata sudah tumbuh tunas sudah tebuk sedikit tapi itu itu dia 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 seperti ini ternyata sudah tumbuh karena kelihatan dari kulitnya sudah di bawah pohon sudah lama jadi kita tinggal mengaplasnya dan nanti kita taruh di media air saya juga akan membuka ini kebetulan ini ada banyak yang sudah saya kupaskan seperti ini kita akan membuka semoga ini sudah tumbuh ternyata sudah tumbuh jadi kita perlu hati-hati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian saya masukkan ke dalam air kalau lebih baik itu kita rendam selama satu malam jika teman-teman semuanya tidak santar satu jam juga bisa jadi kita masukkan semuanya karena saya juga tidak sabar untuk menunggu satu malam jadi saya cuma rendam ini dengan air itu satu jam saja dan kemudian kita masukkan ke dalam bak seperti ini seperti biasa saya juga sudah pernah membuatkan videonya saya akan masukkan ke dalam bak seperti ini saya akan masukkan ke dalam bak seperti ini saya masukkan ke dalam bak seperti ini setelah itu kita tutup pakai plastik seperti ini seperti biasa ya teman-teman semuanya kita tutup seperti ini kemudian kita tutup oke teman-teman semuanya jadi tadi saya coba untuk lupas ternyata banyak yang udah tumbuh jadi setelah itu saya akan membersihkannya dan saya juga sekaligus akan mengamplasnya dengan mesin gerinda biar cepat ya teman-teman semuanya tapi sebelumnya kita haluskan dulu serabut-serabut kasar ini biar nanti proses pengamplasannya itu lebih mudah lagi oke setelah rata setelah seperti ini udah bersih kita bisa siapkan gerindanya dan kita lakukan pengamplasan ya teman-teman jadi saya sudah sediakan gerinda seperti ini dan saya juga sudah siapkan amplas dan ukurannya itu PM400 ini amplas yang paling halus tinggal kita pasangkan seperti ini seperti ini aja seperti ini aja kita tinggal menyalakan seperti ini karena ini kurang kecepatannya jadi saya gunakan dimmer seperti ini jadi alat ini untuk mengatur kecepatan putaran pada mesin gerinda ya teman-teman semuanya kita coba dulu seperti ini mohon maaf untuk menjaga kesehatan kita sediakan masker seperti ini kita pakai maaf tadi lupa kita mulai lagi ya selamat menikmati 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 oke hasilnya seperti ini saya akan mencoba untuk mencucinya seperti ini teman-teman semuanya jadi manfaatnya dengan menggunakan gerinda itu kita bisa mengapals dengan cepat selamat menikmati dan hasilnya juga lebih halus dengan cara manual ya teman-teman semuanya oke kita lanjut semuanya kita amplas biar nanti selesai karena ini juga cuaca sudah mau hujan oke jadi teman-teman setelah bibit kelapa ini kita amplas sampai halus seperti ini kemudian saya biasa melakukan saya biasa melakukan program akar di media air ya teman-teman semuanya jadi saya gunakan ember bekas seperti ini dan juga dengan botol mineral seperti ini ya teman-teman semuanya oke oke jadi kita masukkan sabut kelapa seperti ini sebagai pengganjalnya ya masukkan seperti ini setelah itu bibit kelapa nya kita masukkan kemudian kita tutup lagi dengan sabut kelapa seperti ini biar sudah goya kita ambil dalamnya saja seperti ini setelah itu kita isi air oke jadi untuk mengisi air itu usahakan jangan sampai tunas itu terendam ya teman-teman semuanya jadi cukup segini saja nah ini kelihatan kan jadi cukup sampai segini saja airnya setelah itu kita tutup dan jika teman-teman semuanya menginginkan tunas kelapa dan akarnya lebih cepat panjang teman-teman bisa melakukan dengan penyungkupan ya teman-teman seperti video-video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mempercepat pertumbuhan tunas dan akar seperti itu oke kemudian proses selanjutnya dengan media air bekas botol mineral seperti ini kita potong dan kemudian kita paskan dulu seperti ini kita taruh seperti ini kemudian kita beri tanda kira-kira tunasnya nanti akan tumbuh di bagian sini kita beri lubang saja di bagian ini kita beri lubang seperti ini ya teman-teman semuanya kemudian kita masukkan untuk nanti memberikan ruang untuk tumbuhan tunas kemudian kita paskan kira-kira tumbuhnya disini seperti ini kemudian kita beri air dulu kira-kira segini kemudian kita masukkan seperti ini kemudian teman-teman semuanya bisa mempercepat tumbuhnya akar dan tunas seperti biasa dengan cara menyungkupnya menyungkup dengan plastik bagian sini biar nanti akar dan tunasnya pertumbuhannya cepat jadi posisi seperti ini nanti kita bisa menampilkan batok numbing dan teman-teman semuanya jika teman-teman semuanya bisa menggunakan langsung media tanah seperti ini jadi gunakan langsung dengan media tanah seperti ini seperti ini selesai kemudian kita letakkan bibit seperti ini posisinya kemudian kita paskan penutup penutupnya seperti ini kalau sudah pas seperti ini kita setelah plus setelah itu kita masukkan media tanah setelah itu setelah itu kita bisa menyiram kita siram dengan cara seperti ini teman-teman nanti bisa mempermudah untuk mengeksplor akar ya teman-teman semuanya jadi nanti jika akarnya sudah banyak dan buncla nya juga sudah subur nanti kita tinggal membuka papan ini teman-teman semuanya tidak harus menggunakan seperti ini bisa gunakan polybag plastik bekas atau dengan seng mungkin teman-teman semuanya ada pot yang tidak dipakai bisa dipotong di bawah nah jadi seperti ini juga teman-teman bisa mempercepat pertumbuhan tunas dan akarnya dengan cara disungkup juga itu akan mempercepat pertumbuhan akar dan tunas seperti itu jadi siapkan plastik bekas seperti ini mungkin ada yang belum tahu bagaimana penyungkupan saya akan mempraktekkan jadi kita tutup seperti ini sangat mudah sekali kemudian kita tali jadi menalinya itu usahakan kencang dan rapat ya kemudian kita talikan oke seperti ini kemudian kita tempatkan di tempat yang terduk teman-teman semuanya seperti itu oke cukup sekian video yang saya berikan semoga video-video yang saya berikan selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya buat teman-teman semuanya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe yang suka sama video ini jangan lupa di like di share ke teman-temannya biar teman-teman yang belum tahu bisa tahu dan jangan lupa juga di share ke media sosial teman-teman semuanya nantikan video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi terima kasih selamat menonton! bibit kelapa bibit kepala bibit kepala anjir pakol malai co capek masukan ke dalam bar video saya juga pernah eh video saya juga pernah selamat menikmati